Pemirsa pelantikan 143 Kepala Desa pada tanggal 2 Februari lalu maju dari jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan semakin mewabahnya virus COVID-19 varian Omikron dan Kepala Desa memiliki peranah koda dalam pengendalian. Pelantikan 143 Kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari kemarin di Pendopo Muda Geraha Kabupaten Madiun lebih maju dibandingkan jadwal yang ditentukan. Pasalnya Bupati Madiun Ahmad Dawami memilih mempercepat pelantikan ratusan KDs tersebut. Hal itu menyusul merebaknya kasus COVID-19 varian Omikron di sejumlah wilayah. Padahal sesuai jadwal yang ditentukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal 20 Februari mendatang. Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputra mengatakan perubahan jadwal secara mendadak dilakukan karena prediksi kasus Omikron akan terjadi puncaknya akhir bulan ini. Kalau infeksiusnya tinggi, itu karantinannya harus dihubungkan. Baru bicara selanjutnya, baru bicara selanjutnya. Jadi surveillance, genomik, dijalankan juga tapi karantinannya menjadi prioritas untuk menjaga infeksiusnya yang penting. Nanti kurang lebih seperti itu. Ya kemarin menyatakan kurang sehat. Artinya, makasih selanjutnya, ya kan? Tapi tetap kita lakukan, tetap kita lakukan. Untuk penanganan varian Omikron di tingkat desa, Ahmad Dawami menambahkan, Memkap Madiun sudah mencairkan dana desa 2022. Dengan demikian, seluruh Kepala Desa bisa memanfaatkan dana tersebut untuk penanganan dan pencegahan penularan COVID-19 yang kembali meningkat. Diketahui berdasarkan data dari Satgas COVID-19 Kabupaten Madiun, pada tanggal 2 Februari kemarin, jumlah warga terpapar positif COVID-19 mencapai 12 pasien. Tova Pradana, JTV Madiun